Situasi di Gaza sudah rakyat mencekam usai Israel lakukan agresi militer secara besar-besaran. Serangan rudal militer Israel tak kunjung henti targetkan wilayah Gaza. Pertempuran Israel dengan Hamas menewaskan lebih dari 4.000 jiwa dan lebih dari 15.000 orang terluka. Israel mengklaim saat ini telah mengizinkan Mesir untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan secara terbatas ke Gaza. Kejahatan perang yang dilakukan Israel menuai kecaman dari petinggi negara di dunia termasuk PBB. Sekretaris Jenderal PBB mengutuk atas serangan Israel ke rumah sakit di wilayah Gaza. Serangan roket Israel ke rumah sakit Al-Ahli telah menewaskan sedikitnya 500 orang. PBB mengecam keras atas serangan tersebut dan menyerukan gencatan sejata kemanusiaan atas perang Israel dengan Hamas. I am horrified by the hundreds of people killed at Al-Ahli hospital this same day in Gaza by a strike that I strongly condemned earlier today. I call for an immediate humanitarian ceasefire to provide sufficient time and space to help realize my stew appeals and to ease the epic human suffering we are witnessing. Too many lives and the freight of the entire region hang on the balance. Tetaplah bersama kami karena kami punya informasi dari seniman asal Kanada menciptakan program kecerdasan buatan atau AI dan lengan robot untuk membantunya melukis. Terima kasih telah menonton!